Oh sorry nggak kenal ya ini Miranti Pak Miranti yang mana ya ITB Oh iya Mbak Miranti apa kabar ini kelihatannya banyak anak muridnya Pak Anto juga itu ada yang tadi SGU juga ya saya sebar di mana-mana juga ya Sorry Bapak Ibu sorry ya kita tunggu sebentar ya dalam 123 menit ini supaya eh kesempatan yang lain untuk bisa masuk selamat menikmati Wah Pak Andri alam syah udah masuknya Pak Andri ya Mena'af sambil di jalan Pak hehehe ya Pak Andri Mbak Anto aja Pak Suri semua Pak Anto Suri ikutan ya Pak ya Pak Lukas Suri Pak Ya ini kita 2 menit lagi ya kita mulai acaranya 2 menit lagi ya oke kita mulai ya Pak Anto ya Pak silahkan Pak ya Pak Lukas ya terima kasih eh untuk Bapak dan Ibu semua yang hadir di eh pertemuan ini kami eh mengucapkan selamat datang kepada semua yang hadir di sini untuk menghadiri EIS Indonesia AI Society yang diadakan setiap 2-3 minggu sekali dan kita ini adalah rangkaian dari beberapa acara yang kita sudah lakukan sebelumnya tanggal 4 November yang lalu kita sudah lakukan self-supervised learning dari Pak Profesor Bambang Rianto kemudian lanjutannya adalah dari Yan Lekun sendiri tanggal 11 dari acara AI Summit 2020 kemudian kita lanjutkan dari sisi yang sedikit berbeda dari deep learning yaitu machine learning klasikal dan melihat sisinya dari data dari bagaimana imbalance data dan bias dan variance oleh Pak Anto sehingga kami merasa kami bisa membanggakan Pak Anto sebagai pakar biometrik dari Indonesia untuk membawakan acara ini untuk Bapak dan Ibu semua acara sore hari ini dihadiri juga oleh Pak Lukas yaitu chairman dari EIS Indonesia AI Society dan Pak Givari Muhammad Givari adalah head of AI untuk Bukalapak dan juga kebetulan merupakan salah satu anggota pengurus aktif di EIS ini kemudian saya didampingi juga oleh Pak Anan Batara yang merupakan direktur teknologi data dan infrastruktur di sini untuk supaya bisa lanjut cepat marilah kita memulainya dengan pembukaan dari Pak Lukas chairman EIS silahkan Pak ya terima kasih Pak Indra selamat sore ibu bapak sekalian saya minta izin untuk sedikit share jadi hari ini terima kasih semua sudah hadir hari yang luar biasa cuaca cerah dan kita semangat belajar untuk sore ini gitu topik yang kita bahas hari ini sangat penting sebagai fondasi dari penguasaan kita terhadap kecerdasan artifisial dan kehormatan buat kita buat kami terima kasih dokter Anto Satria Nugroho berkenan mengisi acara hari ini menjadi guru kita beliau ini juga sahabat baik saya bidang kami kebetulan overlap nya lumayan karena kami sama-sama belajar di setelah selain network juga di support vektor mesin jadi topik tentang pattern recognition ini mungkin sedikit saya sedikit ceritakan saya baru mengenal topik ini pas kuliah lah pada waktu itu belajar image processing kemudian satu buku yang saya kenal waktu itu Robert Shalkov jadi ini saya seringkat saja supaya teman-teman nanti kalau pas searching ketemu buku-buku ini mungkin bisa buat pegangan ya lalu ada buku lain yang bagus itu juga Christopher Bishop ini enak sekali penulisannya saya pernah hadir di kuliah beliau paparannya sangat terstruktur lalu mungkin buat teman-teman yang belajar pattern classification mungkin akan ketemu juga bukunya Duda Heart ini ya ini sedikit secara ringkas untuk ilmu-ilmu yang atau bahasan-bahasan dalam pattern recognition ada yang bicara terkait ke sintaktik pattern recognition ada yang struktural ada yang probabilistik kira-kira seperti ini penempatannya semoga nanti di bagian presentasinya Pak Antok bisa cerita lebih dalam nah ada juga saya satu slide lagi ini hanya sebagai pengantar bahwa dalam pattern recognition ada two school of thought ada yang dua stream utama ya satu penekatannya statistical dan satu lagi structural pada statistical biasanya data akan direduksi ke bentuk vektor atau angka-angka menggunakan teknik statistik kemudian kalau structural melihat ke strukturnya data dibagi ke dalam bentuk-bentuk diskret structure misalnya menggunakan graph atau grammar kemudian menggunakan pendekatan parsing pada komputer sains jadi contoh di kanan ini mungkin sedikit sekilas buat gambaran kalau ada kotak gitu statistikal biasanya jelasin bahwa objek ini akan terdiri dari empat segmen kemudian ada dua segmen horizontal atau yang vertikal dua yang dia guna nggak ada misalnya sementara kalau structural dia menjelaskan lebih ke hirarki seperti ini informasi ini bicara tentang representasi dari data ini digambarkannya lebih ke dalam struktur bahwa ada yang struktural ada garis horizontal kemudian maaf ya ini horizontal kemudian nanti ada vertikal-vertikal di sini kemudian di bawah horizontal semacam ini menggambarkannya atau kalau segitiga lebih digambarkan ada tiga segmen kemudian horizontal segmennya kalau statistical ini nyatakan ada satu di sini vertikal segmennya nggak ada diagonalnya ada dua semacam ini ya jadi lebih lanjut mungkin hari ini akan dijelaskan oleh Pak Anto jadi proses belajar seperti ini kita harap bisa lebih reguler diadakan oleh komunitas ini jadi Indonesia ya sesatai sebagai salah satu komunitas AI di Indonesia berusaha menjangkau seluas mungkin para pegiat dan peneliti AI atau dalam bahasa Indonesia kejelasan artificial dan kami saat ini sudah punya tujuh capter baik ada di Jakarta Bandung Jawa Tengah Jogja Jawa Timur Sumatera Kalimantan dan satu capter lagi di diaspora jadi cakupan kami bukan hanya seluruh Indonesia tapi bisa dibilang seluruh dunia karena ternyata para pegiat AI di luar negeri pun yang sedang studi lanjut S3 yang bekerja sebagai profesor atau bekerja di pusat-pusat penelitian di Intel di di Silicon Ferry dan sebagainya juga turut berkontribusi dalam pengembangan AI Indonesia jadi saya antusias sekali hari ini kita bersama-sama berkumpul di sini dan saya serahkan untuk acara hari ini supaya bisa berjalan dengan lancar kembali ke Pak Indra terima kasih ya terima kasih Pak Lukas Pak Lukas ini dokter dari Leuven Belgia ya Pak ya juga pengajar dari Atmajaya S2 pengajar S2 S3 jadi kita saya belum sempat S2 S3 Pak Lukas nanti saya belajar dari Pak Lukas disana ya kita juga akan mendengarkan dari guest speaker kita untuk menyemangati kita semua dari sisi industri yaitu Pak Muhammad Givari dari Bukalapak ya dia adalah head of AI dari Bukalapak dan juga sangat aktif di Indonesia AI Society membantu dari sisi riset kemudian inovasi dan development mari kita dengarkan paparan sedikit saja Pak Givari mungkin 3-5 menit silakan Pak ya selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya yang terhormat Pak Indra yang memoderasi kegiatan pada sore kali ini sebagai dan juga sebagai direktur riset pengembangan inovasi ya di EIS ini dimana saya sebenarnya membantu Pak Indra ini sebagai wakil direktur riset pengembangan inovasi dan juga Pak Lukas selaku ketua EIS ya dan juga bintang tamu sebenarnya bintang tamu sebenarnya itu Pak Anto sebenarnya yang akan menjadi arusumber utama ini yang nanti kita akan sama-sama menyimak paparan yang sangat menarik terkait machine learning untuk yang kaitan dengan pattern recognition biometrik bioinformatik dan sebagainya kita akan lihat bersama-sama mungkin disini saya akan sedikit saja melihat dari perspektif aplikasi ya atau mungkin dari industri terkait AI ini memang AI atau kecerdasan artificial ini sebenarnya bukan merupakan topik yang baru sekali ya itu sudah mungkin sekitar 50 tahun dimana secara official terminologi AI ini sudah ini ya sudah dikenalkan terutama untuk di lingkungan yang sifatnya research atau di akademia namun memang di satu dekade kurang lebih ya satu dekade terakhir ini memang menjadi relevan terutama untuk kebuatan aplikasi dimana itu bersamaan dengan tumbuhnya big data itu ya tumbuhnya big data dan juga tumbuhnya resource komputasi yang kalau meminjam hukum more itu ya satu setengah atau dua kali ada beberapa versi lagi hukum morenya itu ya yang terus intinya dia eksponensial untuk apa namanya bisa memproses dengan data melalui dengan menggunakan komputer itu ya dan disini ada satu bidang yang jadi primadona karena ada big data dengan komputasi ini yaitu machine learning yang nanti akan kita lihat yang mungkin dulunya yang tadi yang sempat Pak Lukas tampilkan itu itu memang sepengetahuan saya pun lebih terkenal pattern recognition ya Pak Lukas yang memangnya pattern recognition dimana disitu dulu fokusnya kepada yang apply statistik namun fokus kepada data-data yang mungkin kalau kita lihatnya sekarang itu jadi small data ya mungkin ya Pak ya dimana sekarang dengan ada big data itu terminologi machine learning menjadi lebih populer ya dan ini juga menjadi sesuatu yang dari sisi industri itu mencoba kita bikinkan semacam ekosistem atau pipeline ya bagaimana kita meleverage atau memanfaatkan kemampuan data perpaduan antara mathematical modeling dengan data ini sehingga masalah machine learning yang bisa aplikatif di berbagai aplikasi kalau mengambil sedikit contoh di Bukalapak itu ya kita bekerja untuk membuat apa namanya sebagai kognitif insights ya di aplikasi-aplikasi digital itu untuk kebutuhan meningkatkan customer experience melalui komentar sistem atau search engine yang lebih smart lah ya seperti yang mungkin para hadirin semua sudah tahu seperti Google yang bisa melakukan pemotong kata yang bisa melakukan semacam memprediksi intensi ya inten kita kita ketika kita mengetik ini nanti akan ada apa prediksi kata yang berikutnya seperti apa dan dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang terkait itu dan sekarang ini trennya adalah bukan hanya di nanturnya di digital ya sudah mulai merambah di industri-industri yang dulunya mungkin non-digital tapi AI karena adanya transformasi digital itu kecerdasan artificial mulai masuk ke sana untuk bisa menambah value ya menambah value dari industri itu yang nanti arahnya ke industri 4.0 itu ya nah poin saya dimannya semakin tinggi ya diman terhadap kebutuhan kecerdasan artificial semakin tinggi tentunya untuk mengisi diman-diman tersebut kita membutuhkan ya talenta-talenta terutama yang lokal Indonesia ya supaya kita sendiri yang mengisi diman-diman ini supaya ekosistem secara nasional ini makin terbentuk ya nama baru-baru ini saya mengikuti ada mungkin ini buat anak-anak muda kayak suka drakor gitu ya ada ada drama korea namanya startup itu nah itu apa namanya mudah-mudahan sebenarnya kalau kita berjalan ekosistemnya gitu kita bisa bikin semacam ekosistem sandboxing itu ya sandboxing yang dimana itu perpaduan antara akademia bisnis industri ya masyarakat dan juga pemerintah ya bagaimana membuat suatu lingkungan ekosistem yang bisa melahirkan melahirkan semacam startup-start baru menemukan talenta-talenta lokal sehingga bisa untuk mengisi-mengisi diman-deman yang diperlukan ya untuk keberlangsungan industri yang pada akhirnya akan menumbuhkan ekonomi indonesianya lah untuk jangka menengah maupun jangka panjang ya dan ini juga sejalan dengan baru-baru ini kita juga meluncurkan ya yang diprakarsai oleh Kementerian Stekbring dan WPPT apa namanya strategi nasional kecerdasan artifisial yang sudah di launching juga dan intinya dari sisi pemerintah dan ekosistem yang kita sebut yang kita bisa menguat helix itu mulai apa namanya serius lah bisa dibilang untuk bagaimana kita mau dibawa kemana ya dalam jangka waktu lima tahun 10 tahun atau 25 tahun ke depan ya untuk berlangsungan memanfaatkan teknologi artificial intelligence ini untuk kemajuan bangsa ya jadi mungkin Dima dari kuliah-kuliah seperti inilah kita harapkan lebih banyak lagi yang AI lebih banyak lagi yang coba apa namanya merambah di ilmu-ilmu tentang data science atau tentang mathematical modeling yang aranya ke artificial intelligence itu sehingga itu akan semakin ya mengisi yang di sini kita sangat terus sangat membutuhkan lah gitu ya talenta-talenta lokal yang siap untuk bekerja dan mencoba untuk memajukan industri-industri yang sangat potensial di Indonesia mungkin demikian yang bisa saya dapat saya sampaikan di waktu yang singkat ini ya tentunya setelah ini mungkin satu hal penting yang bisa saya bagikan bahwa salah satu kunci utama walaupun disini kita sudah banyak tools-tools ya yang terkait dengan AI data science itu yang bisa dipelajari oleh teman-teman semua itu salah satu hal penting yang kita sangat nilai ya gitu untuk untuk bisa menjadi expert di baik itu untuk aplikasi maupun untuk di bidang research itu adalah basic knowledge ya basic knowledge yang kuat gitu terhadap ini dimana ini relevansinya terhadap knowledge data dan juga mathematical modeling ini ya dan ini kesempatan yang sangat baik ya kita akan menikmati sama-sama dari pemamparan dari dokter Anto ini ya yang disini akan bisa kita lihat atau menggali lagi basic knowledge tersebut dan juga akan melihat aplikasi di berbagai bidang ya mungkin itu saja yang dapat saya inginkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih Pak Muhammad Givari yang merupakan head of AI dari Bukalapak memberikan kita insight penerapannya dalam bidang industri AI yang banyak sebenarnya kesempatannya ya Pak ya dari sisi ketenaga kerjaannya kalau sudah bisa mahir tentu Pak Givari pun sudah kerjasama dengan ITB dengan universitas-universitas lainnya dari Bukalapak saya lihat bahwa kebutuhan akan AI talent itu sangat luar biasa dan kita perlu semua meningkatkan kemampuan kita sehingga bisa menghasilkan output yang diinginkan sebagai standar minimum untuk bisa maju dari dibandingkan dengan negara-negara lain untuk itu kita IIS ingin sekali mengembangkan juga semuanya dan untuk itulah saya mau mulai dengan CV dari Pak Anto sendiri Pak Anto bisa share screen untuk untuk CVnya Pak Anto jadi Pak Anto itu sebenarnya setelah SMA masuknya itu ke ITB tapi nggak tahu kenapa gitu ya satu bulan dia melarikan diri dari ITB langsung karena dapat beasiswa dari Habibi Pak Habibi yang kita cintai almarhum untuk dari STM DP 2 program untuk melanjutkan ke Bachelor of Engineering di Nagoya Institute of Technology di Jepang dan menyelesaikannya tahun 1995 kemudian kembali ke Indonesia beberapa tahun lalu melanjutkan Master of Engineering dan Doctor of Engineering di tahun 2000 dan 2003 di tempat yang sama tapi melalui Mon Bukagas Kuso yaitu P&K nya Jepang di bidang pattern recognition dan image processing beliau sebenarnya adalah researcher atau engineer dari BPPT dan selama karirnya dari awal 2003 sampai 2007 menjadi visiting professor di Universitas Tsukyo Jepang dan di tahun 2007 menjadi anggota dari technical team KPU kemudian technical team di IKTP kemudian Mabes Pori Scientific Crime Investigation Studies karena kemampuannya di bidang biometrik dan pattern recognition ya Pak ya jadi memang keahliannya itu dari tahun 2000 sampai sekarang itu sudah digunakan secara real oleh bangsa Indonesia kemudian juga secara organisasi beliau adalah presiden dari Indonesia Association for Pattern Recognition atau INAPR kemudian kemudian untuk international lead dia juga adalah mewakili Indonesia dalam board member dari IAPR itu sendiri nah itu short shortnya tapi saya juga barusan beberapa bulan yang lalu itu sebenarnya bekerja sama dengan Pak Anto dalam karya nyata untuk task force research and inovasi untuk COVID-19 yaitu AI untuk diagnosa COVID-19 dengan X-ray dan CT scan nah Pak Anto adalah main people selain Pak Bambang Rianto dan Pak Arwin kemudian teman-teman lainnya juga yang sangat membantu seperti Pak Indarto untuk data mining dan lain-lainnya yang saya tidak bisa sebutkan di sini ya saya serahkan waktunya Pak Anto 60 menit untuk presentasi dan nanti ada 30 menit untuk pertanyaan silahkan Pak Anto baik terima kasih Pak Indra selamat sore Bapak dan Ibu senang sekali bertemu dengan Bapak dan Ibu walaupun melihat virtual ya sore ini saya mendapat kehormatan dari IIS untuk membahas mengenai machine learning tapi waktu berdiskusi dengan Bapak dan Ibu yang lain bahwa banyak topik mengenai machine learning yang sudah dibawakan oleh profesor yang lain jadi saya mungkin memilih topik yang lebih praktis ya mungkin judul dari apa namanya paparan saya adalah tips dan trik untuk memakai machine learning intinya sebenarnya tips dan trik ini banyak sekali tentu saja tidak cukup dengan hanya 7 bab yang saya bahas ini tapi masih banyak sekali dan juga saya masih belajar jadi yang saya sampaikan di sini apakah adalah sebatas yang saya pelajari untuk kemudian mungkin ini ya Bapak dan Ibu ini proses belajar ini terus menerus kita lakukan saya ingat barangkali ada masukan dari Bapak dan Ibu atau hal yang bisa kita share supaya kita mencapai kemajuan yang saya bahas mungkin ini mengenai apakah patent recognition kemudian arsitektur patent recognition atau pengenalan pola ya Pak kemudian review singkat mengenai berbagai metode klasifikasi kemudian memahamin jenis artiku dan lain sebagainya mungkin saya akan bahas mengenai apa patent recognition atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan pengenalan pola pengenalan pola atau patent recognition ini definisinya proses mengasosiasikan suatu pattern atau pola dengan suatu kategori ini potaten itu misalnya tulisan tangan ini adalah screenshot dari proyek yang saya lakukan saat masih di Jepang membuat OCR untuk bisa mengenai tulisan tangan disini ada tulisan ada 8, 6, 3 bagaimana kita bisa membaca tulisannya yang ada di form ini itu ada tulisan ini adalah pola pola pattern sedangkan ini 8 ini adalah angka 8 ini adalah label yang diasosiasikan kepada suatu pattern sedangkan yang disebut dengan patent recognition adalah upaya bagaimana mengasosiasikan gambar seperti ini adalah label 8 gambar seperti ini adalah label 6 itu yang disebut dengan patent recognition patent recognition sudah berkembang sangat pesat seperti mengenai tulisan tangan itu bukan hanya yang mudah seperti ini mainkan yang sangat sulit seperti yang di kanan yang Bapak dan Ibu bisa lihat selain tulisan tangan mungkin juga mengenali wajah ini ya salah satu riset yang dibuat di SGU kami berusaha mengembangkan modul pengenalan wajah tapi kami mencari suatu topik yang kira-kira tidak begitu banyak orang yang melakukan agar supaya waktu menulis paper mungkin saingannya lebih sedikit saya kalau pengen wajah itu banyak sekali yang sudah ini yang melakukan ini mengenai yang kami lakukan adalah mengenali wajah dari sketsa yang dibuat ke dalam foto nah ini yang kami lakukan ini adalah sketsa ini adalah patternnya sedangkan kategorinya itu adalah nama orang yang bersambutan nah proses-proses ini adalah contoh-contoh mudah pattern recognition kemudian arsitektur pattern recognition ini sekedar murah bagi Bapak dan Ibu yang saya kira sudah banyak yang tahu ada beberapa alur ada beberapa modul dalam pengenalan pola yaitu yang pertama observasi kemudian preprocessing feature extraction atau kemudian feature selection dan terakhir classifier ini tujuannya adalah mematahkan hasil produksi dimensi ke dalam kategori tertentu sedangkan observasi mengubah pattern atau pola itu ke dalam format yang bisa diolah oleh mesin sedangkan preprocessing melakukan proses awal agar data mudah diolah pada tahap selanjutnya sedangkan dan fitur extraction dan fitur subset selection ada sedikit beda Bapak dan Ibu kalau fitur extraction itu memakai seluruh hasil observasi dan memetakkan kebagian yang bermanfaat ke dimensi yang lebih rendah lewat suatu fungsi nah kalau misalnya kalau memakai prinsip component analysis itu ada ini ya kita dari foto-foto wajah seorang kemudian dimasukkan ke suatu fungsi kemudian lewat formula tertentu akan menjadi dimensinya lebih rendah awalnya foto itu misalnya 100 kali 100 atau dimensinya 10 ribu lewat fitur extraction menjadi misalnya 100 dimensi saja 100 angka saja tapi ada hal yang lain yaitu subset selection artinya memilih subset terbaik dari atribut ditinjau dari kontribusinya terhadap pas para politik misalnya untuk memprediksi penyakit seseorang kita melakukan pungkuran suhu kemudian suhu kemudian tekanan darah dan ada berbagai informasi yang kita ukur misalnya 10 informasi yang kita ukur dari seorang pasien yang namanya fitur subset selection adalah menemukan kombinasi yang paling baik yang paling informatif sehingga bisa melakukan klasifikasi secara benar jadi misalnya mungkin yang diperlukan ternyata hanya suhu saja hanya satu dimensi saja nah hal seperti ini disebut dengan fitur subset selection kemudian mengenai yang terakhir klasifier ini adalah reksa-reka saat ini saya kira ingin tekan-tekan tahu bahwa sekarang ini banyak sekali dominan perhatian terhadap klasifier klasifier sendiri ini sejak dahulu dikembangkan melalui yang lain-lain air fire, nearest effort maupun yang tahun 86-an itu multi-layer perception yang dilatih dengan great propagation itu menjadi booming dan sekarang ini semua ini ya perhatian terhadap kemampuan deep learning nah klasifier ini sebenarnya hanya bagian terakhir dari bagian dari arsitektur patent recognition ini khususnya untuk deep learning itu klasifiernya sudah tergabung dengan ekstraksi fiturnya sehingga ekstraksi fitur dan klasifier menjadi satu nah itu sebenarnya adalah satu bagian dari arsitektur patent recognition sehingga kalau kita membuat sistem yang utuh tentu saja kita harus mulai yang harus kita lihat bukan hanya klasifiernya saja melainkan juga ekstraksi fiturnya, subset fitur, preprocessing-nya maupun observasinya karena semua berperan penting agar kita mendapatkan hasil yang optimal ini yang akan kita bahas pada meeting sore ini nah misalnya ini sekedar review singkat mengenai beberapa metode klasifier yaitu naive bias ini metode yang sangat lama sudah dipakai peneliti sejak dahulu klasifikasi dilakukan memakai teori probabilitas kita menghitung posterior probability suatu kelas misalnya bisa dipakai untuk mengetahui apakah suatu email itu spam atau bukan kemudian melakukan klasifikasi terhadap suatu teks apakah teks ini termasuk yang kategori membahas mengenai ekonomi ini membahas mengenai finansial atau teknik dan lain sebagainya nah prinsip dari naive bias itu sebenarnya mengubah prior probability menjadi posterior probability lewat memasukkan komponen likelihood formulanya agak rumit nih seperti ditampilkan pada slide ini artinya prior likelihood ini adalah proporsi sebanyak seberapa persen suatu kelas ada di data misalnya kita ingin membuat ini ya klasifikasi email ini termasuk spam atau bukan spam data yang kita kumpulkan email spam misalnya itu 30 sedangkan non spam itu 70 nah priornya prior spam adalah 30 per 100 hanya proporsinya saja tapi apabila kita memakai proporsi ini untuk klasifikasi ada error yang tidak bisa dihindarkan nah karena itu prediksi berdasarkan prior probability ini akan diperbaiki dengan memasukkan komponen likelihood menjadi posterior probability jadi kita kemudian sama-sama menghitung probability munculnya spam tapi sudah diperbaiki formulanya ini ada ilustrasi naif bias ini likelihood ya likelihood untuk berbagai nilai untuk 2 kelas w2 w1 kemudian setelah dimasukkan komponen likelihood ini ini akan merubah prediksinya dari prior probability menjadi posterior nah ini posterior yang hasil perubahan terhadap ini ya apa namanya formula tadi nah ini adalah formula naif bias yang simple tapi banyak dipakai dalam aplikasi contoh yang lain adalah nearest neighbor classifier ini contoh yang sederhana sebenarnya misalnya kita memiliki n sample dan sebuah yang dipormulasikan sebagai berikut nah ini contohnya seperti ini ya ini ya x1 x2 x3 ini adalah data di training set masing-masing kelasnya adalah ini ya yang pertama misalnya kelas positif kelas negatif kelas positif positif negatif dan seterusnya untuk mengenali suatu kelas kita lakukan perhitungan distance kita dengan semua data di training set jadi x testing datum x ini dihitung jaraknya dengan x1 pada training set berapa jaraknya kemudian dilakukan pada data yang kedua dari training set data yang ketiga dan seterusnya sampai seluruh training set kita hitung jaraknya dengan testing set setelah itu kita menentukan yang paling minimal jaraknya misalnya x2 gitu ya jadi jaraknya paling minimal dengan data yang ingin kita klasifikasi kalau berarti kelasnya x ini sama dengan kelasnya x2 misalnya ini adalah negatif kelas berarti x ini kelasnya adalah kelas negatif nah dua cara ini miris labor dan e-bias ini cara yang sederhana tapi banyak sekali implement di padari dulu risetnya sudah lama dan menarik ya hanya saja ada kelemahannya kalau miris labor terutama karena kita harus menyimpan seluruh data pada training set ini dalam memory sehingga kalau ditinjau dari sisi implementasi ya implementasi industri maka memori yang diperlukan sangat besar sehingga tidak layak secara ini ya di implementasi di implementasikan tetapi algoritma miris labor ini cukup handal cukup dipakai sebagai kompetitor sebagai kompetitor untuk mengukur misalnya saya membuat suatu metode lain gitu ya kemudian saya ingin mengetahui berapa akurasinya lebih baik dari metode yang lain atau tidak mungkin miris labor classifier ini menjadi salah satu kompetitor yang baik untuk dipertimbangkan karena mudah implementasinya nah ini saya mencoba membuat ini ya percobaan antara naif bias dan miris labor data yang dipakai ada empat data kemudian empat data di ini kelas merah nah sekilas ini terlihat naif bias ini smooth ya apa namanya sedangkan kalau miris labor ini seolah-olah ini ini ya lurus ini membagi dua antara satu data dengan yang lain nah sekarang begini mungkin ini ya miris labor dan naif bias ini kemudian banyak dicoba dipakai akan tapi kemudian pada tahun 86an itu mulai banyak daerah orang untuk memakai multi layer persetron neural network yang dilatih dengan ini diperkenalkan oleh Rumelhart tahun 86 saya kira bapak dan ibu mungkin sudah familiar biasanya orang memakai neural network untuk mengenali tulisan ya pada waktu itu sebenarnya yang dibahas itu adalah neural network yang ini yang terdiri dari tiga layer dilatih dengan back propagation ini prinsip dari neural network prinsip dari back propagation algorithm itu seperti yang ada pada slide ini jadi weight pada yang mengoneksikan antara satu neuron dengan neuron yang lain dilakukan modifikasi secara sistematik ini misalnya ini ya pada waktu forward pass itu informasi mengalir dari input layer data layer sampai output layer ini dengan formula yang terpulsi disini kemudian akan dibandingkan dengan output yang seharusnya dia keluarkan berapa selisihnya misalnya ini akan mengenali huruf A misalnya itu disini harapannya kan 1 0 0 0 0 0 0 ya tapi mungkin karena kondisi inisial itu masih belum ideal outputnya mungkin bukan 1 0 0 mainkan 0,5 0,3 0,6 tidak ada selisihnya ya kemudian selisih itu dipakai untuk melakukan backward pass mengubah weightnya tapi dengan arah terbalik dari hidden output layer dari input dan hidden layer weight akan dimodifikasi nah proses ini berlangsung terus menerus misalnya seribu kali di ini ya di puter diiterasikan akhirnya model ini bisa manfaatkan recognition dengan benar ini model ini sangat terkenal pada sekitar tahun 86an itu kebetulan kami waktu itu di Jepang mencoba membuat ini neural network yang kemudian ditanamkan di paksimule saya kalau tanya sama murid saya anak-anak yang zaman sekarang mungkin sudah tidak mengenal paksimule ya tapi ini sangat terkenal dulu jadi ini bisa membaca tulisan yang kita kirimkan nah orang supaya mudah itu untuk mengirimkan ke misalnya 1,2,3,4,5,6,7,8,0 7,8,9,0 biasanya orang itu harus mencet tombolnya 1,2,3, dan seterusnya tapi di sini digantikan dengan kita tulis nomor tujuan di atas kertas kemudian kita masukkan ke paksimule dan selanjutnya neural network yang telah dilatih telah ditanam di dalam paksimule ini akan membaca tulisan yang kita buat setelah membaca otomatis dia akan dial ke tujuannya dan kemudian langsung dikirimkan ke tujuannya ini telah kami persen di Jibrata tahun 1998 nah ini adalah salah satu contoh aplikasi neural network untuk pengelolaan wajah untuk ini ya pengelolaan tulisan tangan tapi perkembangan di bidang neural network ini demikian cepat sehingga tahun 2010 2012 itu mulai booming ini ya developing model yang seperti dengan neural network yang lama yang tiga layer ini tetapi layer-nya bertambah hidden layer ini bukan hanya satu atau dua kalau seperti itu melainkan jumlahnya 8 12 22 dan ini salah satu model yang dikembangkan oleh ResNet oleh Microsoft disebut dengan ResNet terdiri dari 152 lapisan nah ini sangat besar dan di dalam dalam kompetisi terlihat bahwa model ini mencapai hasil yang sangat baik nah ini kami juga memakai ResNet ini untuk satu kerjasama penelitian implementasi face recognition dalam dengan penggunaan ideologi Pancasila dan lain sebagainya kami masih belajar juga mengenai deep learning yang kemarin sudah disampaikan oleh Profesor Bambang nah sekarang ini kembali ke masalah yang kita bahas yaitu arsitektur patent recognition kita ketahui bahwa classifier hebatnya seperti apapun tapi sebenarnya memecahkan masalah patent recognition itu tidak cukup hanya kita perhatikan masalah klasifikasinya masalah classifiernya ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan seperti misalnya ada data yang mungkin missing data itu data yang tidak diobservasi hilang gitu ya atau ada juga data nominal dan data class imbalance ini banyak sekali kompetisi yang sebenarnya ini tidak terkait dengan classifiernya langsung tapi sangat menentukan performa atau kinerja sistem secara keseluruhan kemudian kalau misalnya memakai memakai satu arsitektur untuk class imbalance misalnya apakah kita cukup mengatur akurasi itu tentu ada perdomanya atau ada anjurannya disarankan untuk memakai geometri pen daripada elemen nanti akan kita bahas ya mengenai hari ini ini nah merangkum jadi apakah cukup kalau memakai classifier seperti ini maksudnya semua metode yang saat itu menarik tentu saja metode-metode itu menarik tapi perlu kita lengkapi dengan analisa yang lebih menyeluruh terhadap berbagai faktor terhadap datanya sendiri saya banyak sekali berdiskusi dengan rekan-rekan dari apa namanya kampus lain atau yang dibahas lebih banyak ke arah klasifikasinya tapi tidak ada pembahasan mengenai datanya kalau saya tanya datanya apakah balance atau tidak atau apakah semua datanya ratio atau tidak ada data minimalnya itu kebanyakan rekan-rekan banyak yang kurang memperhatikan kemudian contoh lain misalnya datanya dalam jumlah besar apakah datanya tidak ada yang redundant apakah sebetulnya banyak sekali hal yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan analisa terhadap klasifiernya jadi ada dua yang kita perhatikan data dan metode dua ini yang harus kita perhatikan semuanya dalam menulisakan suatu masalah juga ada juga data yang dalam jumlah sedikit misalnya biomedis kalau melediki orang yang kanker misalnya jumlahnya hanya 10 atau 20 bagaimana kita harus melakukan ini analisis data orang sakit tidak bisa jumlahnya diperbanyak menjadi 100 atau 1000 nah keterbatasan itulah yang harus kita perhatikan dalam melakukan keterbatasan nah ada beberapa hal yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah memahami berbagai jenis atribut ini ada empat jenis atribut yang disebut juga fitur features atau variable itu ada misalnya kemudian ordinal dan ratio ratio yang paling lengkap ratio itu seperti panjang waktu hitungan sudan kelvin panjang panjang suatu ini ya suatu benda itu 100 cm artinya secara fisik dia 2 kali dari benda yang panjangnya 50 cm nah tapi ada juga kadang-kadang dinyatakan dengan angka tetap melainkan tapi data nominal nah ini harus hati-hati misalnya ID mahasiswa kemudian warna mata kalau warna mata hitam 1 biru 2 hijau kemudian lagi ya yang warna yang lain ini angka-angka itu tidak bisa dilakukan pembagian penjumlahan dan operasi yang lain seperti mana ini ya data ratio nah misalnya saya berikan contoh seperti ini data ini ada 3 benda yang masing-masing warnanya diberi kode 1, 2, dan 3 1 itu warnanya merah 2 itu yang yang sesungguh yang mati misalnya kita pakai angka ini untuk perhitungan plastifikasi gitu ya misalnya itu nah kemudian kita harus menutup jarak misalnya jarak antara A dengan B cuma klisi pengen 1 B dengan C 1, tapi A dengan C 2, apakah boleh seperti ini? Tentu saja tidak, karena jarak AB dengan AC itu sebenarnya sama, dia hanya berbeda ininya ya nilainya tapi sebenarnya angka atribut nominal itu hanya bisa dipakai untuk membedakan antara satu dengan yang lain nah itu yang kita pakai biasanya misalnya contoh seperti ini ada tiga warna gitu ya, kita coding dengan tiga atribut seperti ini, satu dipodekan 1 0 0 2 dikodekan 0 1 0 3 menjadi 0 0 1 sehingga kalau kita hitung jarak AB, AC, BC, semua sama akar 2 ya, 1,4 kira-kira nah ini salah satu cara yang dipakai untuk melakukan encoding terhadap data sebelum kita langsung membahas masalah klasifikasinya kemudian ada lagi perlunya normalisasi data ini seperti apa? jadi misalnya untuk kasus yang saya contohkan yang di sini membedakan antara soccer player dan sumo player soccer player berat badannya 70 tinggi badannya 170 sedangkan sumo player 120 berat badannya tingginya 190 kita ukur jarak dari satu data test yang berat badannya 80 tingginya 185 kita ternyata jaraknya dengan soccer player itu 18 jaraknya dengan sumo player itu 40,3 karena lebih dekat dengan soccer player berarti dia soccer player nah ini satu kesimpulan tetapi apa yang terjadi jika objek yang sama sama-sama soccer dan player dan sumo player ini ukurannya bukan memakai sentimeter memakai kita memakai milimeter seperti ini 1700 sehingga perhitungan pada komponen tinggi akan mendominasi dibandingkan komponen berat badannya nah misalnya orang berat badannya 80 kilo tingginya 1850 milimeter maka jaraknya dengan soccer player itu 150,3 jaraknya dengan sumo player itu 64 sehingga decision-nya karena lebih dekat dengan sumo player dia adalah sumo player nah ini pada ini ya orang yang masalah yang sama tapi hanya masalah satuannya karena tidak karena berbeda decisinya berubah dari soccer player menjadi sumo player sehingga untuk hal seperti ini salah satu hal yang penting dilakukan adalah melakukan normalisasi terhadap ini ya data ya kita melakukan normalisasi misalnya kita ubah ke range 01 nah ini kemudian kita ubah ke range 01 berat dan tingginya menjadi seperti pada slide sehingga kemudian kita ukur jaraknya dengan tes datum ini tes datum jaraknya dengan soccer player 0,39 dengan sumo player 0,42 nah kalau sudah dinormalisasikan maka ini aman jadi semua range-nya berada pada range yang sama nah itu adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan kemudian hal yang lain dalam melakukan patent decombination adalah feature subset selection memilih fitur yang relevan ini adalah proses yang kita lakukan untuk memilih suatu subset terbaik dari atribut data ditinjau dari kontribusinya terhadap class separability ini misalnya kita ingin mengetahui seorang itu mengetahui kabut itu muncul atau tidak maka yang banyak hal yang harus kita amati pertama suhu kemudian tekanan udara kemudian apa ya arah angin cepatan angin dan lain sebagainya nah dari 26 misalnya 26 atribut yang kita observasi kita lakukan pengamatan terhadapnya itu kita coba pilih barangkali informasi akan berhasil apabila kita memakai dua atribut saja atau tiga atribut saja jadi ada hal yang perlu dibahas dalam hal ini yang pertama adalah bagaimana subset fitur itu dipilih dan yang kedua kalau sudah dipilih bagaimana mengevaluasi subset fitur perspektif ini untuk subset selection fitur subset selection ini atrib taksonominya sudah dibuat oleh Profesor Jane yang waktu itu memberikan ini ya paparan di kegiatan kita ya fitur subset selection terbagi dua yang statistical pattern recognition dengan artificial neural effort kemudian statistical ini dibagai kedua dan seterusnya sampai ke ini ya berbagai metode yang masing-masing ada di tulis di bawah nah yang saya bahas disini karena terpaksa selaku hanya dua yaitu SFS dan SPS apa itu SFS itu spatial forward selection itu adalah metode untuk memilih serasikan sial suatu fitur yang paling signifikan nah ini caranya misalnya ada ini ilustrasinya seperti ini misalnya ada suatu data yang terdiri dari lima atribut kita sebut saja A B C D dan E A B C D E ini kita harus pilih kombinasi mana yang terbaik nah kemudian kita coba kita bagi udah datanya ya dengan training set dan sebagai testing set misalnya kita pilih hanya memakai A saja untuk melakukan klasifikasi kita ukur ternyata akurasinya 50% kemudian kita kembalikan dan kita mengambil B B saja untuk melakukan klasifikasi ternyata akurasinya 60% dan seterusnya sampai E kita sudah ukur akurasi yang diperoleh dengan satu single features dari berbagai macam pengukuran yang kita peroleh ternyata B yang terbaik jadi ini dari kelima fitur itu B yang terbaik B ini dibilang kemudian kita pada iterasi kedua menggabungkan B dengan data yang lain dengan fitur yang lain jadi fitur yang terisa ada empat yaitu A C D E ini digabungkan dengan B masing-masing B A B C B D dan B E ini B D ini ternyata yang terbaik dengan akurasi 70% kemudian yang ketiga kemudian yang ketiga B D ini kita gabungkan dengan atribut yang ketiga B D A B D C B D E dan seterusnya sampai semua kita pakai jadi setelah kita plot akurasinya sebagai berikut sumbu horizontal ini menunjukkan dimensi yang kita pilih dan sumbu vertikal itu menunjukkan akurasinya ternyata waktu dipilih tiga fitur ini hasilnya diperoleh dia yang paling baik jadi kesimpulan kita ini kalau kita memakai tiga fitur ini adalah hasil yang terbaik yang bisa kita capai nah cara seperti ini disebut dengan pendekatan wrapper wrapper itu artinya kualitas subset fitur yang dipilih dievaluasi memakai akurasi suatu classifier jadi disini misalnya tadi akurasinya kita ukur tadi memakai naif bias misalnya dengan cara begitu satu hal yang kita catat bahwa waktunya akan lama ya tentu saja nah kemudian sequential yang kedua adalah sequential backward selection sequential backward selection ini mirip dengan svf sfs tapi kalau sfs tadi kita mulai dari empty set dan terakhir adalah full set kalau sbs ini sequential backward selection ini kita mulai dari yang terakhir full set kemudian satu persatu fiturnya kita ini ya kita hilangkan kita hilangkan yang paling tidak ini ya yang paling tidak relevan yang paling tidak mempengaruhi akurasi nah dengan cara yang sama tapi ada yang berbeda maka kita bisa melakukan hal yang sama sehingga kita bisa menentukan yang subset yang paling baik nah tetapi ada masalah antara sequential forward selection dengan sequential backward selection jadi misalnya pada saat satu tahap misalnya pada tahap ini iterasi ketiga kita sudah memilih tiga yang terbaik pada tahap berikutnya pada tahap kita keempat kita hanya bisa menambahkan dari sisa yang ada dari sisa C dan E yang ada tidak bisa menghapus dari yang sudah ada padahal mungkin saja BDA ini sebelum digabungkan dengan C dan E kalau dihilangkan B nya atau dihilangkan D nya mungkin hasilnya lebih baik nah masalah ini dipecahkan oleh Pudil dan Kittler grupnya pada tahun 1994 memakai teknik floating selection floating tapi lebih lama daripada sequential backward selection dan sequential forward selection mungkin berkarenakan yang ingin memahami mengenai metode yang dipakai oleh Pudil bisa mencari di papernya beliau nah intinya disini ada dua kriteria evaluasi subset wrapper dan filter wrapper ini memakai akurasi classifier untuk mengevaluasi performance dari subset yang dipilih nah ini kelemah bagus artinya langsung terkoneksikan dengan classifier sehingga hasil yang dicapai itu merepresentasikan hasil dari classifier yang diinginkan tapi kendalanya makan waktu ya untuk wrapper ini kemudian cara yang kedua adalah memakai filter filter itu tidak seperti yang di atas melainkan tiap individu tiap fitur tersebut dievaluasi secara individual A, B, C, D, E dievaluasi secara individual dan dibuat peringkatnya atas nilai yang diperoleh cara ini mungkin tidak optimal tapi cepat sehingga kalau kita pakai untuk data yang besar ini mungkin filter ini cocok ya nah ini banyak sekali algoritma untuk filter ini yang mungkin nanti maaf mungkin karena waktunya mungkin akan waktunya mungkin nanti bisa dibaca boleh minta Pak Indra berapa menit lagi 22 menit Pak 22 menit saya selesai jadi topik yang berikutnya adalah imbalance data set problem nah ini banyak sekali terjadi pada waktu kita mengulah data dari ini ya dari real world problem data dari real world nah definisi dari imbalance data set problem ini adalah suatu kasus dimana suatu kelas atau kategori itu memilih jumlah sampel yang jauh lebih banyak daripada yang lain misalnya rekan-rekan ingin memprediksi munculnya covid-19 gitu ya nah ini tentu saja data yang harus kita siapkan untuk latihan ada data orang terkena covid misalnya langnya paru-parunya dan data orang sehat untuk dilatih tapi ternyata data orang sakitnya itu sangat sedikit nah data kondisi seperti itulah yang disebut dengan imbalance data set problems ini tidak mudah karena nanti akan berpengaruh pada akurasi sistem yang dibangun kemudian imbalance ini ditemukan juga pada saat kita ini ya melakukan analisis data atau abnormality ini yang mungkin salah satu contoh yang saya munculkan di sini adalah super calling block yaitu ini ya memprediksi kabut nanti akan saya bahas mengenai super calling block nah untuk data seperti ini solusi yang akan kita pakai ada bermacam-macam bisa pada datanya yang kita ubah dengan up sampling maksudnya data yang minor itu di copy di copy bulan-bulan agar size-nya sama sehingga misalnya 10 banding 90 gitu ya jumlah data yang pas positifnya 10 pas negatifnya 90 yang pas positifnya di copy berulang kali 90 sehingga menjadi sama ukurannya 90 dan 90 dan kita latih di neural network misalnya itu disebut dengan up sampling atau sebaliknya down sampling 10 dengan 90 bukan yang 10 ini yang kita copy melainkan yang 90 ini yang dibagi menjadi diperkecil dengan satu cara tentu misalnya clustering misalnya atau cara yang lain agar size-nya menjadi 10 sama 10 karena kita memakai classifier apapun selalu asumsinya berharap sebenarnya yang itu kelasnya data kelasnya itu pada kondisi yang optimal pada kondisi yang balance nah ini salah satu masalah yang sering ditemukan dalam praktek nah ada hal yang perlu dicatat adalah perlunya kita memperhatikan cara menginvaluasi hasil secara umum geometric mean lebih disukai daripada arithmetical mean ini adalah akurasi geometric mean ini diperoleh dengan menarik akar kuadrat dari akurasi tiap kelas ini sebagai contoh begini misalnya ada klas positif terdiri dari 90 sedangkan klas negatif ini 10 sampel kebetulan ini klas imbalance baik branding maupun testing misalnya untuk ini 90 sampel ini semua diprediksi benar sedangkan klas negatif ini hanya 2 yang diprediksi dengan benar sedangkan 8 error misclassified misalnya kita memakai arithmetic mean tidak hati-hati itu otomatis ini cara menghitung akurasinya 90 tambah 2 92 dibagi 100 sama dengan 92% wah ini udah bagus orang melihat tanpa melihat ini ya akurasi tiap kelas dia kalau menghitung 92 wah ini bagus padahal dari kelas negatif ini hanya 2 yang diprediksi sedangkan kelas yang minor ini biasanya yang justru yang paling penting ini ya yang terjadi nah ini cara prediksinya yang lebih fair adalah memakai geometric akurasi tiap kelas dibuat prosentasenya 100% yang 120% dan kemudian ditarik akar kwadrat perkalian keduanya sama dengan 45% ini memang hasilnya jelek sih memang karena yang kelas yang ini kedua ini hasilnya kurang bagus jadi itu ya apa namanya tips kalau kita ini ya memakai evaluasi terhadap data yang sifatnya imbalance nah ini pada waktu saya S2 dulu ini diminta oleh profesor saya untuk mengikuti kompetisi yang diselengarkan di Jepang yaitu memprediksi kemunculan kabut yang di tempat di Shinjitose Meteorological Observatory Station Hokkaido Island di utara Jepang ini Hokkaido pulau Hokkaido ini bandara Shinjitose waktu itu tahun 99 itu Neural Computing Technical Group ada kompetisi untuk semua peneliti neural network di grup kami harus memprediksi munculnya kabut tiap 30 menit kabut muncul atau tidak sedangkan satu hal yang perlu dicaraat adalah kabut sangat jarang muncul kurang dari satu persen itu disebut juga dengan Super Cooling Fog jadi sebenarnya ini kemudian belakangan ini populerkan dipopulerkan dengan nama Imbulance Data Problems nah ini adalah data yang harus kami olah pada waktu itu misalnya ada temperature cloud shape dan lain sebagainya data yang kami peroleh itu adalah data tahun 84 sampai 95 sedangkan data yang di ditutup jawabannya tahun 89 dan 95 seingat saya itu yang kami harus memprediksi munculnya kabut tiap 30 menit ini terlihat perbandingan antara no fog dengan fog adalah ini ya fog eventnya 1 no fog eventnya 36 ini sekitar 2 dari 100 nah kondisi itu yang harus kami prediksi ini adalah model yang waktu itu saya usulkan inti sederhana sebenarnya idenya adalah data yang besar data yang besar yang dominan kelas ini faktor amplisations dibagi menjadi beberapa bagian kemudian digabungkan dengan data yang kecil sehingga menjadi seperti ini ini misalnya data ini sudah digabungkan ya size-nya kira-kira sama sehingga mudah dipakai untuk pelatihan neural network kemudian baru dilatih neural networknya di sini sedangkan metode yang disusulkan ini untuk pembagian ini demikian pasnya kami pakai self-growing algorithm selain waktu itu nah kemudian dalam kompetisi yang diikuti di Jepang itu kebetulan ini ya metode kami melempati peringkat pertama dengan error yang paling sedikit kebetulan permintaannya waktu itu error dihitung total dari ini ya error yang terjadi jadi error yang terjadi metode kami kompeto ini menempati peringkat pertama sedangkan yang kedua ini dari Hitachi dan yang ketiga dari perguruan tinggi di Jepang ini adalah ini kerang-kerangan waktu saya masih S2 ya di Jepang jadi kita sudah membahas mengenai berbagai macam tips mengenai feature subset selection imbalance data set problem dan perlunya untuk memperhatikan berbagai jenis atribut satu lagi yang ingin saya bahas disini adalah performance evaluation ada berbagai macam performa ada ini ya yang paling baik apabila datanya berada dalam kondisi rich situations data besar itu datanya dibagi tiga yaitu training validation dan test ini maksudnya misalnya datanya tiga juta misalnya tiga juta makanya misalnya tiga juta seperti itu dua juta untuk training 500 ribu untuk validation dan tes 500 ribu data pelatihan memang harus besar kemudian validasi ini dipakai untuk melakukan parameter tuning kita menentukan parameter optimal dari model yang kita pakai neuron misalnya berapa banyaknya hidden layer berapa banyak neuron di tiap hidden layer kemudian momentum training time dan sebagainya sampai kemudian kita puas mendapat hasil yang terbaik baru terakhir kali data hasil pelatihan itu dicoba dengan testing set jadi testing set hanya dipakai satu kali pada saat terakhir untuk mengetahui akurasinya ini bisa kita lakukan apabila kita berada dalam situasi dimana datanya sangat besar seperti mungkin kalau sekarang banyak data video itu kita kaya raya dengan data seperti itu tetapi tidak semua data seperti itu cara yang kedua adalah hold out method data dibagi dua bagian training set ini dipakai untuk melatih modelnya sedangkan testing set itu untuk mengukur generasi sasinya artinya seberapa mampu model yang kita latih itu memprediksi data dengan benar tapi ini juga kondisinya ini walaupun tidak seperti tadi tapi ini cocok dalam kondisi data rate situation nah tapi kalau ada beberapa eksperimen yang datanya sangat sedikit misalnya data eksperimen yang kami lakukan itu analisa ekspresi gen dari pasien kanker kerjasama dengan gen yang diperoleh dari pasien kanker itu tadinya ditargetkan 3.000 pasien tapi ternyata sampai 3 tahun masih sekitar seratusan seratus pasien karena kalau berbeda dengan karakter information kalau kita butuh data kita bisa tambahkan data semampu kita tapi kalau orang sakit tidak mungkin kita menambah orang sakit karena orang sakit itu kondisinya jadi ini jadi perbatasan nah dalam kondisi itu maka apa yang bisa kita lakukan adalah jangan memakai dua metode tadi untuk assessment memainkan default consolidation kita bagi misalnya data ada 100 sampel kemudian kita bagi 5 20 20 20 20 20 dengan proporsi yang seimbang antara kelas positif dan kelas negatif antara yang sakit dan kelas kemudian kita pakai satu bagian sebagai testing dan sisanya sebagai training misalnya data blok pertama yang terdiri dari 20 sampel itu sebagai testing trainingnya memakai 2 3 4 5 setelah itu kemudian kita ganti dengan data nomor 2 2 sebagai testing 1 3 4 5 untuk training 3 kemudian berganti jadi 3 jadi testing 1 2 4 5 menjadi training begitu sampai semua blok menjadi bergiriran satu per satu menjadi testing maupun training yang harus dicapat ini untuk satu puteran seperti itu parameternya jangan berubah jadi dengan parameter yang sama kita evaluasi dengan cara seperti itu dan itu menjadi nilai untuk suatu kombinasi parameter itu kemudian kita ubah parameternya misalnya jumlah jumlah neuron di hidden layer-nya kita tingkatkan misalnya kemudian kalau dengan cara begitu kita uang lagi satu sebagai testing 2 3 4 5 sebagai training dua sebagai testing 1 3 4 5 dan seterusnya sampai semua iterasi selesai dengan cara itu maka ini akhirnya kita bisa mencari mendapatkan prediksi yang paling baik dengan cara cross-validation biasanya dibagi 5 atau 10 artinya kita membagi data itu ke dalam 5 blok atau 10 blok itu kebiasaan dalam ini ya dalam pattern regulations kemudian ada satu kasus lagi di dalam datanya kalau sangat sedikit apa boleh buat ya kita harus lakukan eksperimen ini yang disawankan adalah memakai leave one cross-validation sama seperti itu tapi jumlahnya bukan k bukan 5 atau 10 melainkan number of samples itu sebagai k data misalnya hanya karena keterbatasan sangat terbatas kita hanya punya 100 sample maka yaudah 1 sebagai testing 99 sebagai training terus dibalik data nomor 2 sebagai testing 1 3 4 sampai 100 itu sebagai training dan selesai sampai 100 kali kita ulangi eksperimen tersebut baru kita ambil rapatannya itu adalah hasil memakai leave one out cross-validation nah itu adalah berbagai metode assessment data ini ya pattern recuperation yang disesuaikan dengan datanya tentu saja ini tergantung kondisi masalah yang ingin dipercayakan waktu saya memakai membangun OCR yang memakai ini ya huruf Jepang atau huruf Kanji kemudian tulisan tangan orang tulisan tangan Romaji data yang saya ambil itu bisa data yang saya kumpulkan ada 10.000 lebih ya sehingga kamu bisa memakai skenario 1 atau 2 nah tetapi waktu kami belum lama ini melakukan analisis COVID-19 data yang kami peroleh sangat sedikit sehingga kami terpaksa memakai lead line of cross validation nah itu Bapak dan Ibu sekedar ini ya ulasan dari saya belum tentunya tips dan trik masih banyak sekali saya juga masih sangat belajar ini diharapkan dapat memberikan ini ya ada manfaatnya untuk pencerahan bagi kita semua dan silahkan kalau nanti ada yang akan ditanyakan intinya dalam mengajakan pattern recognition yang kita bahas itu selain metodenya bisa pakai deep learning neural network naive bias maupun yang lain ada banyak pilihan disitu tapi jangan lupa kita mulai dengan analisa datanya karakteristiknya seperti apa mungkin itu Bapak dan Ibu sebagai penutup referensi yang saya pakai saya sudah saya tuliskan disini ada beberapa literatur yang bisa Bapak dan Ibu baca ada yang free akses available misalnya itu prefer haste ini bisa di download dari website sedangkan yang lain ada yang bisa Bapak Ibu dan cari dari toko buku atau tempat yang lain mungkin terima kasih atas waktu yang diberikan semoga bermana Assalamualaikum terima kasih Pak Anto jadi Pak Anto tadi sudah menyampaikan beberapa metode untuk analisa data sehingga dari sana kita bisa menentukan cara-cara untuk mereduksi fitur-fiturnya ya Pak ya kemudian lalu juga untuk memilih metode apa yang paling cocok yang sesuai dengan sifat datanya apakah banyak apakah sedikit apakah dia imbalans jadi dengan cara-cara tertentu bisa dibuat yang errornya dan akurasinya terbesar itu yang kira-kira dari summary garis besarnya saja yang saya tangkap mungkin ada pertanyaan-pertanyaan di chat Pak jadi saya bacakan beberapa pertanyaan pertanyaan pertama yang paling atas itu apakah bisa mendapatkan kontaknya Pak email Pak Anto atau untuk bisa dihubungi itu pertanyaan atau mau dihubungi yang kontak umum itu ada emailnya Pak ya Pak ada di slide saya di halaman paling depan ada di sini email serta website saya dan itu kalau misalnya mau kontak bisa ke halaman email saya ada yang melakukan penelitian Pak jadi ada yang mau bertanya mungkin kalau tidak mengganggu mungkin bisa dibantu Pak kemudian itu presentasinya sudah saya bagi di telegram grup yang belum masuk telegram grup tolong tanyakan teman-temannya atau saya bisa sampaikan di chat lagi supaya masuk ke sana supaya saya tidak mengirimkannya satu per satu datang saja ke telegram grup kemudian pertanyaan kedua Pak untuk untuk fog prediction yang Bapak lakukan saat itu saya lihat di kolom paling kanan ada beberapa neural net apakah prediksi akhirnya menggunakan semacam ensemble dari neural network itu sendiri atau bagaimana maksudnya sebentar ya Pak ya jadi setelah banyak beberapa itu apakah setelah itu di ensemble Pak yang tadi beberapa neural network yang fog tadi kan ada banyak itu ini kalau yang ini kompetitornya Pak connect to ini adalah model kami sedangkan probabilistic neural network itu hitaji sehingga saya kemudian world modified ini tokusima sepertinya ini orang yang lain tentu saja tidak di ensemble Pak tapi kalau yang ditanyakan mungkin dari yang ini memang ada ini ada ensemble-nya diantara metode ini kami memakai sampel formula ini Bapak dan Ibu sekiranya mungkin ingin untuk membaca lebih lanjut ini di website saya di maaf ini mohon maaf ini paper nomor seratus disini Bapak dan Ibu yang mungkin serang saya jangan yang kamu ya yang disini paper nomor 99 ini yang ini ya membahas mengenai komnet B ya Pak ya Pak mungkin bisa nanti dibaca ya Pak ya ya jadi ini ini ada ada di website-nya Pak Anto tolong dibaca lagi nomor 99 ya Pak ya ya Pak oke oke untuk Pak Wisnu Pradana tadi ya melakukan ensemble dari neural network yang tadi ada beberapa itu kemudian di ensemble dan caranya tadi di nomor 99 ada di blog atau website-nya Pak Anto yang bisa dilihat dari presentasinya yang sudah dibagikan kemudian untuk minimum data yang harus dilakukan untuk topik machine learning itu apakah ada batasan atau guideline gitu Pak idealnya ini Pak ada data itu kita sedapat mungkin yang sebanyak mungkin lebih baik tapi yang ada itu adalah pembahasan mengenai berapa data testing minimal untuk ini ya agar hasil akurasinya itu bisa dianggap pilot itu ada paper sudah saya bahas di ini paper nya guyon di kirimkan di itu ada ini ya kalau nggak salah itu paper 0,01 atau dalam misalnya untuk sidik jari yang akurasi yang untuk mengukur korporasi reader KTP elektronik itu kami hitam 1.000 itu ada pembahasan mengenai itu Pak tapi kalau yang ini ya sehingga kami dalam membuat pengujian itu pengujian reader KTP elektronik kami memakai 3 sampel untuk menguji data nah tapi sekali lagi itu tergantung dari kasusnya Pak idealnya semakin banyak semakin baik oke jadi aturannya tidak begitu jelas tergantung metoda yang dilakukan ya Pak ya kemudian juga proses-proses untuk meniadakan imbalance dan atau mengurangi efek-efek yang tadi Bapak jelaskan juga harus dilakukan selain jumlahnya gitu ya Pak ya jadi minimum jumlah data harus berapa itu mungkin belum tidak bisa dikatakan untuk case per case gitu ya Pak ya jawabannya kemudian apabila data dari data kategorial yaitu nominal atau ordinal dan juga numerik apakah ada rule of thumb sebaiknya data diubah menjadi kategorial semua atau nominal semua diubah menjadi one-hot encoding atau bagaimana mencampurnya atau bisa keduanya atau bagaimana ininya kalau selama ini yang nominal itu kami ubah pakai ini Pak one-off-see coding jadi sehingga bisa dicampur dengan data yang atribut rasio itu yang pendekatan kami seperti itu Pak ya jadi jawabannya tadi sebenarnya sudah ada tolong dibalikkan ke one-off-see itu Pak tolong dinaikkan jadi untuk Ibu Yunita Arianna itu jawabannya adalah bukannya dirubah tapi bukannya diubah ke salah satu tapi ditransformasi ke cara lain yaitu ini namanya one-off-see coding supaya distancenya lebih rata antara satu fitur ke fitur lain gitu ya Pak ya kemudian ada dari Pak dari Pak Purnomo dari Lipi Pak itu beberapa pertanyaan mengenai imbalance dataset dan metode evaluasi jadi semisal perbandingan data positif itu sepertiga dari data negatif Pak apakah itu sudah merupakan imbalance dataset problem atau misalnya perbandingan cukup besar satu banding sembilan jadi patokannya itu apa Pak yang dinamakan imbalance dataset problem itu ratio ini ya Pak ratio ini kalau memang tidak ada batasan yang jelas ya Pak berapa mulai disebut dengan imbalance tapi ini batasan kami kalau intinya kalau akurasi kalau jumlah satu sampel itu sangat banyak misalnya 10 kali 20 kali itu jelas imbalance kalau saya menganggap itu sebagai imbalance tapi kalau hanya satu banding tiga itu biasanya tidak terlalu banyak pengaruh waktu dilakukan pelatihan memakai neural untuk bisa jadi ini dari pengalaman seperti itu jadi waktu kami mencoba data super pooling fog itu teorinya kurang dari satu persen dalam satu tahun tapi ternyata yang data kami hanya sekitar dua persen itu nah itu dua persen dua dari seratus itu jelas imbalans tapi kalau misalnya satu banding tiga itu dari ukuran memang imbalans tapi pendapat saya tidak sebelum terlalu berpengaruh kalau saya padan saya tapi apakah sudah harus dilakukan metode yang untuk seperti stem stem tadi pak yang supaya dia stem network tadi apakah imbalans yang sepertiga tadi apakah harus sudah dilakukan begitu mungkin kalaupun bisa dipakai dengan cara seperti itu mungkin bisa dicoba tapi pendapat saya mungkin kalau hanya baru satu banding tiga mungkin belum terlalu setingkikan pengaruhnya terhadap ini kalau kita memakai ini semua digabungkan dalam satu data yang dipakai dengan satu modul mungkin bisa dicoba tapi pendapat saya mungkin belum terlalu berpengaruh oke jadi tadi kesimpulannya pak purnomo bisa dicoba untuk melihat sensitivitasnya tapi menurut pak anto itu belum sensitif betul kalau dia satu menitiga tapi kalau dia ordernya sudah berbeda itu sudah kelihatan imbalance nya gitu kira-kira kemudian ada pertanyaan berikutnya silahkan mungkin penyebaran data juga harus jangan cuma dilihat jumlah tapi juga penyebarannya apa jangan-jangan satu balik tiga tapi ternyata linearly separable itu yang ini ya pak yang harus kita perhatikan juga oke ya tambahannya tadi selain imbalance tapi harus diperhatikan juga separable nya fitur-fitur itu bisa kelihatan jelas tidak gitu ya pak ya di transformasi kemudian kedua pak dari pak furnomo juga saya membaca beberapa kali mengenanya f1 score untuk error itu pak digunakan untuk melihat proforma classifier dengan imbalance data set apa ada rule of thumb untuk pemilihan metrik pengukuran proforma classifier yang kita gunakan jadi ada yang f1 fbeta gitu pak yang ya ya pak saya saya juga memakai itu waktu riset dengan riset malaria jadi memang ada yang memakai f1 score tapi rule of thumb nya tidak ada selama ini karena lebih cenderung pada kita menanyakan pada domain expert nya pak apakah sebaiknya kita memakai hanya mengukur error classification seperti pada vlog tadi karena tadi ini ya pak sudah dengan arahan dari domain expert nya ataukah kita harus memakai geometrical means itu yang lebih aman ya pak ya ataukah kita pakai 1 score ini tergantung aplikasi yang diselesaikan dan kita harus berkonsultasi dengan domain expert nya misalnya kita mengerjakan kasus medis kita juga tanya ya resikonya berapa untuk error tipe 1 dan tipe 2 itu bedanya error nya berapa mungkin itu tiap masalah akan berbeda pak harus melibatkan domain expert nya tapi kalau tidak tahu mungkin ini ya geometrical mean itu mungkin metode yang fair ya oke pak tadi F1 itu jawabannya begitu ya pak ya mungkin kalau ada ide yang lain bisa didiskusikan lewat email ya pak ya saya pernah menggunakan k-fold cross validation tetapi ketika saya coba iterasi performa nya naik turun pak jadi tidak ada koherensi nya jadi kadang classifier 1 yang terbaik kadang classifier yang lain yang terbaik jadi bagaimana memilihnya atau mengevaluasi classifier kita untuk bisa reproducibility nya gitu ini salah sulit ini metodanya apa ya pak jadi supaya kalau tidak koherens dia datanya mungkin datanya sedikit apa ya pak karena kadang-kadang kalau datanya sedikit kemudian kita pakai cross validation kadang-kadang juga tidak terlalu banyak berpengaruh pak hasil akurasi satu metode dengan metode yang lain kira-kira masih inilah saling berlomba itu kalau datanya kecil pak kalau datanya luar biasa besar baru itu mungkin data apa namanya akurasinya hasil pengujiannya jadi signifikan tapi kalau jumlah datanya sampelnya sedikit mungkin antara satu metode dengan metode yang lain kira-kira sama pak karena boundary yang dibentuk oleh tiap classifier mungkin tidak terlalu berbeda antara satu dengan yang lain jadi mungkin yang satu menang ada yang satu kalah ini mungkin pak saya harus ini ya pak mungkin bisa lebih detail kalau mungkin melihat datanya mau nijit pak Indra atau pak Anto apa mungkin saya boleh sedikit saja menambahkan yang dimaksud dengan pertanyaan yang terakhir tadi ini mungkin kalau yang dimaksud adalah reproducibility ada kemungkinan k-fold cross-validationnya proses randomizing untuk memilih foldnya mungkin dilakukan berkali-kali mungkin ya kalau memang untuk membandingkan antara satu metode ke metode lain mungkin ada baiknya pemilihan fold secara randomnya dilakukan di awal saja nanti dengan memakai fold yang sama terus ketika melakukan iterasi untuk komparasi itu kita freeze gitu ya randomize gitu ya mungkin jadi kita akan mendapatkan fold yang konsisten untuk iterasi-iterasi selanjutnya maksudnya foldnya tiap ini ya tiap apa namanya tiap eksperimen diubah kita atau gimana kalau melihat dari pertanyaannya mungkin pertanyaannya nanti bisa mengklarifikasi mungkin ya karena ada kata-kata reproduksi gitu ya yang di pertanyaan nomor tiga itu jadi saya apa saya perkirakan itu melakukan eksperimen atau iterasi kedepannya itu foldnya selalu berubah-ubah ya maksudnya jadi misalkan memilih 5 fold bisa jadi terjadi proses random untuk memilih validation set foldnya itu untuk step iterasi mungkin jadi dia akan fluktuatif mungkin ya kalau memang berubah terus kalau misalkan dilakukannya di awal hanya random dilakukan sekali tapi foldnya akan konsisten nah itu mungkin akan menurunkan variasi ketika melakukan komparasi satu metode ke metode yang lainnya kalau saya melakukan eksperimen selalu ini sih selalu manual ya Pak dibagi menjadi 5 fix kemudian eksperimen kita lakukan dengan subset yang fix oke mungkin seperti itu ya jadi saya saya bacakan berikutnya Pak kita masih punya kira-kira 20 menit lagi mudah-mudahan saya bisa cepat ini membaca tadi dikatakan bahwa terdapat kendalaan pattern recognition dalam masalah biomedis apakah tidak bisa dicarikan alternatif mencari sumber data umum yang berasal dari bank data internasional dengan dokter jadi saya rasa ini kita sudah mengalaminya Pak dari COVID bahwa datanya tidak cukup apakah bisa data internasional ya jawabannya kan yang kita lakukan juga Pak dari di COVID itu Pak silahkan ya kalau saya setuju untuk mencari data dari internasional hanya saja kita perlu untuk memperhatikan ini Pak data kalau diambil dari pihak lain itu apakah diambil dengan cara yang sama kemudian representasi dari populasinya bagaimana data kasus di Indonesia mungkin barangkali berbeda dengan kasus yang di luar itu yang perlu kita perhatikan dan kita perlu hati-hati Pak kita lanjut Pak supaya sempat yang lain semua dari Jayanta teknik metode apa yang terbaik untuk melakukan pemisahan suara jadi itu mungkin pemisahan suara itu ICA barangkali yang dimaksud pemisahan suara mestinya orang ini saya pernah membaca paper itu untuk memisahkan suara dari perut dari ibu yang mengandung antara suara jantung dari bayinya dengan ibunya itu metode yang salah satu yang dipakai itu adalah independent component analysis ICA itu yang salah satunya yang ini ya kita lewat Pak ya karena terus manakah yang lebih bagus kombinasi feature extractor atau kombinasi classifier atau penggabungannya dua-duanya menurut saya bisa lebih bagus tapi bisa juga lebih jerik Pak tapi menarik itu dicoba untuk yang kombinasi feature extractor dan kombinasi classifier itu bisa dicoba ini saja mungkin penggabungan metode feature extractor dan classifier itu akan membuat parameter yang harus dioptimize lebih banyak lagi Pak itu yang berapa saya kalau metode yang cocok untuk kelas data yang kelasnya banyak sekali tapi imbalance juga metode apa Pak kelasnya banyak kelas apa ya ini saya agak bingung juga jumlah yang banyak jumlah kelas yang banyak lewat dulu Pak pertanyaan kedua lebih dari apa lebih 2 kelas maksudnya mungkin ada 10 kelas untuk klasifikasi tapi klasifikasinya tidak 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 balans mungkin contohnya seperti hand yang tadi Pak yang misalkan hand written recognition tadi tapi mungkin imbalance mungkin di ini ya kalau saya seperti itu sebaiknya di data di pakai faktor kuantisasi kemudian dicari grouping di awal untuk membuat data misalnya 10 kelas itu tidak 10-10 nya langsung dimasukkan dalam diversifier melainkan mungkin 7 lawan 3 kita beli ya Pak baru kemudian dimulai ini adalah ide awal sih tapi mungkin harus melihat ini ya Pak ya imbalance nya sejauh mana kemudian yang yang imbalance itu cuma 1 atau 2 atau banyak atau juga harus melihat distribusi datanya seperti apa mungkin kita harus menyeluruh semua di ini ada pertanyaan dari Iqbal Habibi kalau missing data atau missing kelas setelah feature selection data missing data atau missing kelas setelah feature selection apakah baiknya pakai nearest neighbor atau pakai metode lainnya saya tidak paham maksudnya missing kelas itu gimana ya missing data atau missing kelas setelah feature selection feature selection feature selection tidak akan menghilangkan kelas ya kalau missing data ini sih yang pernah saya lakukan kalau missing data simple Pak kalau saya yang dulu missing data sekiranya tidak terlalu banyak mungkin saya hapus saja datanya jadi saya hanya memakai data yang lengkap saja untuk klasifikasi tapi ada juga yang kemudian missing data itu digantikan dengan nilai regresi atau dengan nilai lain dengan nilai rata-ratanya jadi itu bisa diisi atau dihapuskan tergantung berapa besar kelengkapannya kemudian kombinasi itu suara tadi ada jawaban juga dari Pak Jayanta tapi kita lewat kemudian apa lagi ya ini saya rasa diskusi mengenai data di di covid di itu mungkin kita itu data itu memang sulit untuk data privacy jadi saya jawab sedikit gitu kita sih mengusulkannya kepada pemerintah untuk membuat satu data kesehatan supaya bisa dari rumah sakit itu dipersonalize dulu kemudian privacy dihilangkan kemudian data yang perlu untuk penelitian dipisahkan dikumpulkan melalui bank data untuk peneliti gitu tapi sekarang belum ada jadi kesulitannya banyak izin etik yang harus dilakukan untuk itu kita harus pakai transfer learning gitu ya pak ya terus ditambahkan data-data yang ada di Indonesia begitu kemudian saya rasa ini diskusi-diskusi lainnya ya saya rasa begitu apakah ada pertanyaan akhir atau kata-kata akhir Pak Anto Pak Givari dan Pak Lukas silahkan dimulai dari Pak Anto dulu saya merasa ini Pak Indra merasa beruntung hari ini berkesempatan untuk sharing dengan rekan-rekan ternyata banyak sekali peminat patent operations ini merupakan hal yang positif saya juga sedang belajar dan terus belajar lewat ini lewat media kita lewat grup kita untuk mendapat kemajuan yang sebaik-baiknya mungkin itu Pak yang dari saya dari Pak Givari mungkin penutup Pak sebelum ditutup sama Pak Lukas kalau masih ada masih mute Pak mohon maaf saya kira ini kalau melihat dari peserta yang hadir di sini dan juga diskus yang ada ini sangat antusias untuk terus eksplorasi dan belajar mengenai pattern reksion dan di mana nantinya dengan harapan komunitas terutama di bawah naungan EIS ini sebenarnya makin hidup yang makin terbentuk yang nantinya akan semakin menguatkan kolaborasi-kolaborasi kita ke depannya antara berbagai pihak baik dari akademia industri ataupun pemerintah dan juga komunitas dan nanti sesuai dengan tadi pesan yang disebutkan Pak Lukas coverage kita akan semakin besar sehingga ekosistem ini mudah-mudahan akan semakin hiduplah di bidang kecerdasan buatan ini terima kasih terima kasih Assalamualaikum Pak boleh saya bertanya sedikit Pak ya satu dua menit kita lanjutkan pertanyaan boleh Pak Anto cepat saja Pak silahkan mungkin terakhir oke baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Ahmad Ilham dari Universitas Muhammadiyah Semarang saya tidak bertanya untuk materi ini akan tetapi saya juga membidangi bidang ini pertanyaan saya untuk komunitas ini adalah apakah terbuka untuk membuka riset dan membuka peluang bagi akademisi lain untuk ikut berkontribusi dalam mahal riset kalau memang iya kami dapat apa namanya kira-kira kami ini sebagai akademisi dimana kami bisa ini mendapatkan linknya untuk bisa berkontribusi juga karena ini sangat menarik berkaitan dengan aplikasi-aplikasi berbasis artificial intelligence yang mungkin akan cerdas ke depannya kira-kira itu Pak pertanyaan saya apakah ada peluang bagi kami untuk bisa berkontribusi juga dalam hal ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya kebetulan itu bisa langsung dijawab sama Pak Lukas jadi sekalian bagus terima kasih pertanyaannya Pak Lukas siap Pak Indran Pak Almat Ilham dari Semarang terima kasih justru itu yang menjadi target kita bersama bahwa komunitas ini ini makanya kita menamakan Indonesia AI Society kita memang berangkat dari individu-individu yang punya sebagai pegiat orang-orang yang berminat yang lagi belajar yang ingin mengaplikasikan kecerdasan artificial jadi silahkan Pak bergabung Bapak mungkin sudah sempat di grup telegram nanti juga tinggal hubungi Pak Indra sih kalau kami nanti dapat informasi Bapak diadaan Semarang nanti bisa digabungan ke chapter terdekat Pak jadi ada chapter Jawa Tengah Jogja bisa bergabung secara virtual di grup itu diskusi atau kalau nanti kegiatan kita chapter yang online gini pasti diberitakan semua Pak jadi masa pandemi ini memang kita membuat pertemuan-pertemuan yang dulu biasanya secara geografis hanya secara fisik sekarang setiap kali kita bisa pesertanya bisa ratusan bisa saling berbagi jadi kembali ke acara hari ini terima kasih sekali Pak Mas Anto Pak Doktor Anto Satria Negraho ini sangat dalam dalam ilmunya jadi yang hari ini disampaikan mungkin masih pengantar ya tetapi menunjukkan bahwa untuk pattern recognition saja sangat kompleks untuk memahamnya dalam satu kali pertemuan jadi seperti tadi ada berapa peserta mungkin mengusulkan ada pertemuan lanjutan tentu saja itu yang akan kami selenggarakan lalu hari ini mungkin hadir berbagai macam ibu bapak yang dengan latar belakang ada yang sudah belajar cukup jauh ada yang mungkin baru awal gak masalah tetap aja ikuti diskusi-diskusi yang ada kita semua pernah menjadi pemula jadi gak pernah ada orang yang tiba-tiba langsung jadi master jadi sabar aja dengerin belajar terus tidak ragu untuk bertanya tujuan kita dalam komunitas memang sharing justru kita disini mempertemukan kita menunjukkan siapa saja yang punya kemampuan atau punya pengetahuan untuk bisa ditanyai dan karena sudah bergabung ini memang orang-orang yang mau sharing kemudian tidak hanya secara akademik tapi dalam ekosistem kecerdasan yang dikembangkan kita juga ada komponen dari government dari bisnis juga maka bersama-sama sebetulnya kita menjalankan misi sesuai tadi juga Mas Givali sempat nyinggung ada strategi nasional kecerdasan yang sedang dikerjakan oleh kita bersama dan dipimpin pemerintah menuju Indonesia 2045 2045 itu suatu monumen penting 100 tahun Indonesia merdeka dan di pembukaan UD45 itu kan ada kalimat mencerdasan kehidupan bangsa kata kunci penting yang kita perlu hayati bersama jadi untuk topik kecerdasan artifisial ini kita semua bukan hanya perlu tapi wajib untuk menguasainya supaya kita tidak hanya menjadi pemakai pembeli selama ini mungkin kita bisa ngerasainya banyak teknologi kita cuma impor pakai sementara tadi di chat juga sempat ada sedikit diskusi terkait data yang mengerikan ke depan memang tentang data kalau kita menggunakan produk-produk asing maka seluruh data kita sebenarnya mengalir keluar kita hari-hari ini pun sudah mengalirkan data kita lewat Google lewat Twitter Facebook Instagram dan sebagainya mengalirkan data kita keluar dari negeri seharusnya kalau kita punya produk-produk seperti itu di Indonesia maka kita sebenarnya menguasai data itu juga menjaga supaya data itu tidak mengalir keluar dan dimanfaatkan oleh yang lain untuk dimonetisasi dan menjadi kekayaan bagi pihak lain nah tadi juga ada isu yang cukup sensitif terkait data kesehatan itu juga menjadi tantangan buat kita bersama apakah ke depan kita juga bisa mempunyai kemandirian dalam pengelolaan data ini tentu saja kita perlu punya akses juga data terhadap data lokal lokal wisdom sehingga kita bisa mengembangkan solusi-solusi lokal-lokal untuk Indonesia untuk kepentingan Indonesia sendiri kalau kita punya solusi-solusi yang baik kita pun bisa menunjukkan ke dunia lain dan negara-negara lain bahwa Indonesia itu mandiri dan kita juga punya kekuatan ketahanan dalam bidang teknologi ini tidak hanya yang fisikal secara bisnis secara hal lain tapi dalam bidang yang paling hangat saat ini secara artificial pun kita maju nah ini komunitas IIS saat ini anggotanya lebih dari 800 orang jadi terus berkembang chapter juga terus nambah jadi untuk Ibu Bapak yang belum bergabung silah kami persilahkan nanti tolong bisa hubungi saya atau Pak Indra nanti kita akan arahkan ke chapter-chapter terdekat dan tolong ikuti perkembangan dan acara-acara selanjutnya begitu terima kasih Pak Indra saya kembalikan ya ada juga pertanyaan ini yang di luar di luar ini adalah absensinya ya saya kebetulan mungkin yang belum tahu tentang IIS gitu ya Indonesia AI Society itu mungkin tidak sama dengan yang yang membuat webinar-webinar lainnya yang membagikan e-certifikat gitu ya kita kalau e-certifikat kita ingin benar-benar yang full day yang benar benar belajar dan layak mendapatkan e-certifikat jadi untuk dua jam kita mohon maaf pada saat ini tidak memberikan sertifikat pada lecture-lecture kecil tapi untuk kalau kita adakan untuk yang panjang kita pasti berikan ada dan itu memang memang ada rencananya tapi tidak untuk saat ini jadi mohon maaf pertanyaannya banyak mengenai mana absensinya gitu kemudian saya juga menuliskan disitu bahwa kalau ada yang rekan-rekan yang mau mencoba coba dan kesulitan data set disitu saya sudah ketik juga ada beberapa anggota IIS itu sudah menyumbangkan data setnya di atap data.ai jadi silahkan dicari kemudian lakukan ML dan DL seperti Pak Anto ajarkan dan beberapa meeting berikutnya nanti mudah-mudahan kita lengkapi dengan kelengkapan selain yang sudah kita pernah lakukan mudah-mudahan bisa terus ikut dan telegram grupnya mudah-mudahan bisa dihidupkan dengan diskusi-diskusi untuk limited time mungkin Pak Anto akan bantu jawab sampai nanti beberapa waktu saja nanti kita lakukan bebas itu hanya pertanyaan yang sangat penting saja kita bantu jawab ya Pak Anto ya satu dua oke terima kasih atas kehadirannya pada hari ini kami senang sekali bahwa pertemuan ini sudah sudah kita lakukan dengan baik mudah-mudahan kita bisa melakukannya di kemudian hari silahkan nyalakan untuk dibuat fotonya sebentar sebentar ya Bapak karena banyak orangnya jadi foto dulu Pak ya foto-foto dulu satu dua tiga halaman satu dulu ada empat halaman sebentar kemudian halaman kedua halaman ketiga saya kembali dulu halaman pertama tadi agak kurang bagus satu itu ya sudah terima kasih Pak Bapak-Bapak Ibu-Ibu kalau ada pertanyaan silahkan dilanjutkan di telegram group terima kasih Pak Lukas Pak Anto terima kasih terima kasih sampai jumpa di grup Pak Insya Allah terima kasih Pak Anto terima kasih ibu-ibu semuanya terima kasih sampai jumpa lagi selamat malam sore terima kasih terima kasih Pak Anto Bapak-Ibu semua terima kasih ibu maturnuhun Pak Anto share ilmunya kami terima kasih Pak Anto semuanya terima kasih terima kasih terima kasih